selamat sore berjumpa lagi di channel pertanak babi salam sehat, salam sejahtera salam pertanak buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like dan di komen di video kali ini saya akan membuat pakan untuk ternak babi disini saya membuat pakan atau cara menghemat dedak badinya ya disini saya akan memasak ikan asin ini ikan asinnya ya jadi ini ikan asin BS kita masukkan ke dalam tong ataupun tempat pemasakan untuk pakan babi jadi usahakan kita kasih ikan asinnya itu disaat airnya sudah panas ya dan ini teman-teman ini sudah saya kasih dedak badi usahakan dedak badinya itu ketika airnya itu sudah mendidih lalu teman-teman tuangkan dedak badinya secukupnya saja misalkan teman-teman bisa menggunakan dua ember itu bisa teman-teman pakai untuk dua hari sampai tiga hari ya tergantung banyak atau tidaknya ternak babi teman-teman ini sangat hemat sekali ini teman-teman dengan cara ini kita bisa menghemat dedak badinya dan ini hasilnya teman-teman ini sudah saya campur dengan air ikan asin dedak badi yang sudah saya masak dedak jagung yang sudah saya masak saya campurkan dengan ampas tahu ya jadi ini sedikit encer lalu disini saya sedikit menambahkan debok pisang debok pisang yang baru dikiling atau debok pisang yang masih mentah ya jadi ini tidak saya masak jadi debok pisang itu bisa kita masak dan bisa juga tidak kita masak ya jadi ini hanya untuk penambah saja ya jadi tidak perlu terlalu banyak secukupnya saja kita pakai debok pisangnya ya usahakan tetap lebih banyaknya di dedak padinya ya jadi kita aduk dulu sampai merata usahakan semuanya merata antara debok pisang dan dedak padi dan ampas tahu dan dedak jagung ya jadi usahakan merata semua dan ini teman-teman ini sudah saya beri makan ya hasilnya sangat bagus sekali ini 7 ekor ya 7 ekor bisa saya beri pakan itu 3,5 sampai 4 ember tergantung babinya itu ya jadi usahakan babi teman-teman itu tetap nafsu makannya itu tetap ada jangan sampai nafsu makan babi itu hilang ya jadi usahakan nafsu makan itu tetap ada karena kalau nafsu makan ada babi teman-teman itu bakalan cepat besar dan cepat teman-teman panen ya teman-teman bisa tambahkan konsentrat 551 mau ditabur boleh mau dicampur dipakan tadi juga boleh ya jadi itu sama aja fungsinya yang terpenting adalah untuk menambah protein di dalam tubuh babi agar babi kita ini cepat besar ini sangat gemuk-gemuk sekali teman-teman dan ini juga teman-teman nafsu makannya luar biasa ini masih agak kecil sekali sudah sangat bagus sekali dengan pakan yang sama jadi usahakan teman-teman babinya tetap nafsu makannya tetap ada jangan sampai tidak ada karena itu kunci dari kita atau kunci buat babi kita ini cepat besar dan untuk perawatannya teman-teman cukup mandikan satu hari dua kali saja itu pun kalau cuaca yang lagi panas sekali kalau cuaca dingin itu bisa cukup satu kali namun tetap kotorannya kita bersihkan dua kali sebelum kita beri makan usahakan kotoran yang ada di kandang babi itu dibersihkan teman-teman dan ini lima ekor proses pengemukan ini sudah ada sekitaran 70-80 kilo teman-teman jadi sangat bagus sekali dengan pakan murah kita bisa untung jadi kalau kita daerah kita ini harga babi murah teman-teman bisa coba lakukan pakan seperti saya ini karena sangat menghemat dan jangan lupa pakai vegetin nutrisi karena kita kalau pakai vegetin nutrisi babinya napsu makannya itu bakalan bertambah dan mempercepat babi itu besar yang belum pernah coba bisa dicoba karena menurut saya sangat bagus sekali vegetin nutrisi itu sangat benar-benar bagus dan hasilnya nyata teman-teman dan ini 6 ekor proses pengemukan juga jadi sudah sangat gemuk sekali teman-teman sudah sangat bagus sekali hasilnya dan saya beri vegetin nutrisi itu dari umur 2 bulan kalau teman-teman ingin memesan vegetin nutrisi silahkan komen di bawah ini untuk pembeliannya dan hasil dari vegetin nutrisi itu sangat nyata sekali teman-teman dan ini hasil dari vegetin nutrisi babi 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 yang ada di kandang saya ini semuanya pakai vegetin nutrisi ini 6 ekor proses pengemukan jadi di kandang saya itu banyak babi pengemukan ada sekitaran 40 ekor itu babi pengemukan dan ada 7 indukan 1 pejantan dan ini juga proses pengemukan 5 ekor ini sangat bagus pertumbuhannya dengan pakan hemat sederhana mudah kita buat namun bisa membuat babi kita cepat gemuk dan cepat besar itu kunci kita dalam pertenak babi agar kita tetap untung dan tidak rugi jadi kalau kita untung kita akan semakin semangat lagi dalam pertenak babi dan buat pemula yang ingin mencoba makan-pakan seperti ini juga boleh dan kalau ingin bertanya di komentar juga boleh ataupun ingin bergabung di grup whatsapp saya juga boleh di grup pertenak babi Lampung Timur jadi kita disana bisa saling sharing dalam bertanak babi dari di grup itu banyak teman-teman kita dari luar daerah ya jadi dari mana-mana bisa bergabung di grup whatsapp itu ya kita saling sharing dalam bertanak babi dan ini 7 ekor proses pemgemukan badannya sudah sangat lebar sekali sudah sangat bagus sekali teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari VGT nutrisi yang sangat luar biasa menurut saya mungkin ada teman-teman yang sudah pernah memakai VGT nutrisi dan itu hasilnya sangat nyata sekali ini 7 ekor proses pengemukan ini sangat besar-besar sekali proses pengemukannya kandangnya sudah bersih makannya sangat lahap sekali dan ini 3 ekor 3 ekor babi pengemukan jadi sengaja saya pisah-pisah karena sesuai dengan ukuran dan umur kalau kita jadikan satu dengan yang agak besar itu kasihan yang lebih kecil nanti tidak kebagian makannya jadi usahakan kita mempunyai kandang itu cukup untuk ternak babi kita jadi demikian video dari saya semoga bermanfaat salam sehat salam sejahtera salam pertanak